Allah, 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabiyyina zda'inu ala umuritun ya badin Salli wa salim ala sayyitil mursalin Sayyidina wa ma'lana muhamladin wa ala alihi wa saliatin wa inna ta'ala Pemirsa dirahmati Allah SWT Paling tidak ada dua hal yang bisa kita lakukan Dalam mereka mensyukuri nimat Allah Berupa dihadirkannya kita di dalam bulan yang penuh berkah dan ampunan Yang pertama adalah kita mengisinya dengan berbagai macam ketaatan Sebagai wujud sukar kita kepada Allah SWT Tentu saja ketaatan itu adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya Dan meninggalkan segala yang di dalamnya Di dalam bulan Ramadan Allah memajibkan kita puasa Di samping kewajiban-kewajibannya Allah juga menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah Seperti sholat taraweh, kiyamul lain Dan juga Allah memberikan kesempatan bagi kita Untuk melipat gandakan nilai kualitas peribadatan kita Melalui diturunkannya satu malam istimewa Yaitu malam melalui Allah SWT Yang kita tahu satu malam tersebut Kadarnya melebihi seribu bulan Yang kedua Melalui Ramadan ini ada pelajaran yang bisa kita ambil Ada hikmah, ada ibrah Yang bisa kita ambil Dari Yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini Bahwa Ibadah wajib yang Allah syariatkan Di bulan Ramadan ini adalah puasa Sebagaimana Yang tercantum di dalam Surat Abakor ayat 83 Ya ayyala dina amanu kutipa alaikum siyam Kama kutipa ala labila maqablikum la'allakum tatak Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas memperkuasa Sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Supaya kamu bertakwa Nah dari Perintah puasa ini Ada maksud Yang dihendaki oleh Allah Melalui Kewajiban puasa Yaitu La'allakum tatakum Diharapkan melalui Aktifitas ibadah puasa ini Allah menginginkan kita Menjadi Hamba-hambanya yang bertakwa Bagaimana kita Menghubungkan antara perintah puasa Dengan takwa ini Bahwa di dalam perintah puasa Menghendaki Ketaatan total Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Urusan dengan Allah Sebagai urusan yang nomor satu Puasa ini adalah Sifatnya menahan Menahan diri dari perkara-perkara Yang membatalkan puasa Lalu kita mentaatinya Maka ini merupakan Satu pelajaran yang berharga Bahwa di dalam kewajiban puasa ini Kita menomorsatukan Allah Di atas segala-galanya Ketika Allah Memerintahkan sesuatu Untuk Menjauhinya Untuk menahannya Sementara sesuatu adalah Sesuatu yang kita butuhkan Yang tentu saja menuntut Untuk dipenuhi Maka Demi seruan Allah subhanahu wa ta'ala Demi mentaatinya Kita merelakan diri Untuk Berlapar-lapar Daga Tanpa maksud lain Kecuali Menjadikan Ketaatan pada Allah Sebagai Sesuatu yang Prioritas Tidak bisa dikalahkan Dengan Perkara-perkara yang lain Walaupun itu Merupakan kebutuhan kita Nah Maka Dengan Pelaksanaan Ibadah puasa Yang secara bahasa Berarti menahan Dengan menahan diri Dari perkara-perkara Yang membatalkan puasa Atas dasar keimanan Dan semata-mata Mengharap pahala Dan tidur Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dengan sendirinya Ini akan menumbuhkan Sifat takwa Akan menjadikan kita Melalui perintah ini Menjadi orang-orang Yang bertakwa Bertakwa dalam arti Menjalankan segala perintahnya Dan Menjauhi segala larangannya Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dengan apa Kita melaksanakan Ketakwaan tersebut Maka Allah sudah memberikan Petunjuk kepada kita Bagaimana caranya Kita menjadi orang-orang Yang bertakwa Bagaimana kita Mentaati perintahnya Dan menjauhi larangannya Yaitu dengan Allah menurunkan Al-Quran Dan menurunkan Rasulullah S.A.W. sebagai utusannya Dan mengutus Muhammad S.A.W. sebagai Rasulnya Nah itu juga Merupakan salah satu Keistimewaan Di dalam bulan Ramadan Di dalam surat Shahrul Ramadhan Pada bulan Ramadan Dengan petunjuk dan penjelasan itu Menjadi beda Kita bisa membedakan Kita bisa membedakan Mana perkara yang benar dan salah Mana hak dan mana yang batil Mana yang wajib dan mana yang haram Melalui Allah turunkan Al-Quran Kemudian pertanyaannya Kenapa masih ada Saudara-saudara kita Yang tidak terpengaruh Dengan datangnya bulan Ramadan ini Mereka masih saja Gemar Memperturunkan hawa nafsu Masih gemar saja Melakukan Kemaksiatan Masih Tidak tergerak Untuk melakukan Ketaatan Ketika Di luar Ramadan Mereka tidak sholat Masuk bulan Ramadan Juga tetap meninggalkan sholat Ketika Allah Wajibkan puasa Di bulan Ramadan Mereka juga tidak menjalannya Padahal bisa jadi Mereka berkat IP Islam Nah Maka Mereka lah sesungguhnya Orang-orang yang Memperturunkan hawa nafsunya Mereka adalah orang-orang Yang menjadikan hawa nafsu Sebagai sesembah Hal ini dijelaskan Di dalam Al-Quran Surat Al-Jasiyah Surat ke-45 Ayat 23 Maka Pernahkah kamu melihat Orang yang menjadikan hawa nafsunya Sebagai Tuhannya Dan Allah membiarkannya sesat Dengan sepengetahuannya Dan Allah telah mengungsi pendengaran Dan hatinya Serta meletakkan tutup Atas penglihatannya Maka siapakah yang mampu Memberinya petunjuk Setelah Allah membiarkannya sesat Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran Allah menjelaskan Allah menjelaskan karakter Sehingga pantas Sehingga pantaslah Karena karakter itu Mengikuti langkah-langkah setan Maka jawabannya adalah Karena setan itu sebenarnya Bersemayam di dalam diri mereka sendiri Yaitu berubah Hawa nafsu Jadi bisa jadi setan tidak menggodanya Tetapi pengaruh Godaan setan di luar Romabon Di luar Romabon Itu sudah Menyusup di dalam dirinya Sudah mendarah daging Sehingga dirinya sendiri itulah Yang menjadi penghalang Hawa nafsu yang bersemayam Di dalam dirinya itulah Yang menjadi penghalang dia Dari ketaatan terhadap Allah SWT Nah maka Saya mengingatkan pada kesempatan ini Janganlah kita menjadi Orang-orang yang Mengikuti langkah-langkah setan Janganlah kita menjadi Menjadikan hawa nafsu kita sebagai sesembahan Marilah Segala Pemahaman, pemikiran, keinginan Dan perasaan kita Terikat dengan Apa-apa yang Diturunkan orang-orang SWT Dan dijelaskan oleh Rasul Yaitu Berubah Islam dengan segala syariat Dan ketika Allah Memerintahkan pada kita Untuk melaksanakan Islam secara kafah Dan menjauhi langkah-langkah setan Maka sebagai orang yang bertakwa Hasil dari ibrah Yang bisa kita ambil dari Kewajiban menjalankan Ibadah kuasa Maka Marilah kita Menjadi bagian Dari orang-orang yang Memperjuangkan Teganya Islam secara kafah Dengan Melaksanakan segala perintahnya Atau dengan jalan menegakkan Syariat Islam Dalam segala aspek kehidupan Dalam kehidupan pribadi Kehidupan bermasyarakat Maupun kehidupan negara Dan itu semua Hanya terwujud melalui tegaknya Institusi penegak syariah Yaitu khilafah Islam Sesuatu yang difartukan Allah Badan kita Dan sesuatu yang Dijanjikan oleh Allah dan Rasul Maka Marilah Di sisa umur kita Kita maksimalkan Waktu kita Tenaga kita Pikiran kita Dan semua yang ada Pada diri kita Yang semuanya itu Dan merupakan titipan Amanah Allah Yang akan dituntut Bertanggung jawabannya Di yamil akhir kelak Untuk Selain melaksanakan Berbagai macam Kefarduannya Juga Tidak lalai Dari Satu kewajiban Yaitu Melaksanakan aktivitas dakwah Dalam rangka Memberikan pencerahan Kepada umat ini Untuk sadar Bahwa Kita diperintahkan Untuk melaksanakan Islam secara kafah Untuk melaksanakan Seluruh syariat-syariatnya Dalam tatanan Kedupan pribadi Bermasyarakat Maupun bernegara Sebagaimana yang Diperintahkan Dengan Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 208 Dan ketika Kita Tidak Berjuang Ketika kita Tidak menginginkan Diterapkannya Islam secara kafah Bahkan Ketika kita Menjadi penghalang Di Dalam perjuangan ini Menjadi penghalang Tegaknya Islam secara kafah Maka Bisa dipastikan Bahwa Kita Melakukan itu Karena Mengikuti Langkah-langkah Syaitan Sebagaimana Dijelaskan Di dalam Surat Al-Baqarah Ayat 208 Padahal Allah menegaskan Siapa Syaitan itu Sesungguhnya Syaitan adalah Musuh yang Nyata Yang namanya Musuh Maka selayaknya Dijauhi Selayaknya Dilawan Bukan untuk Ditaati Bukan untuk Diikuti Kemauannya Demikian Semoga Allah SWT Menguatkan Langkah Perjuangan ini Semoga Allah SWT Menurunkan Pertolongannya Dengan Tegaknya Dinul hak Tegaknya Agama ini Sebagai Sistem Kehidupan Yang menaungi Kaum muslimin Dan menaungi Seluruh Obat manusia Sehingga Terciptalah Rahmat Atas seluruh Alam Wassalamualaikum Warahmatullahi Allahu Allah 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 Allahu Allah